Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United dan Chelsea nampaknya harus melupakan rencana mereka Untuk merekrut Jude Bellingham di musim panas ini Karena Borussia Dortmund memastikan sang gelandang tidak akan dijual Bellingham baru pindah ke Jerman pada tahun lalu Namun dengan cepat ia menjadi pemain andalan di lini tengah Borussia Dortmund Performa apik Bellingham ini dilaporkan masuk dalam radar transfer Manchester United dan Chelsea Dua klub top Inggris itu dilaporkan sangat meminati jasa pemain 17 tahun tersebut Blink mengklaim bahwa kedua tim itu harus melupakan rencana mereka merekrut Bellingham Karena Borussia Dortmund tidak akan menjualnya Menurut laporan tersebut Borussia Dortmund sudah memasukkan label Sida dijual untuk Bellingham di musim panas ini Mereka percaya Bellingham adalah gelandang muda terbaik saat ini Mereka yakin dalam beberapa tahun ke depan Bellingham akan menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik dunia Terima kasih kerana menonton! 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 Salah satunya adalah keeper yang tengah naik daun Dan Henderson Keeper 23 tahun itu sempat dijagokan bisa bersaing dengan Jordan Pickford sebagai keeper utama Inggris di turnamen ini Namun ia tidak nampak batang hidungnya saat pertandingan pertama melawan Kroasia FA baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Henderson dicoret dari skuad tim Nas Inggris Menurut pernyataan resmi FA, Deanne Henderson harus dicoret karena mengalami cedera di bagian pinggangnya Pada kesempatan itu FA juga mengkonfirmasi siapa pengganti Deanne Henderson Mereka memanggil Aaron Lumsdale untuk jadi keeper ketiga tim Nas Inggris Sebuah kabar cukup baik datang bagi Manchester United Transfer Jadon Sancho diklaim akan beres pada pekan ini Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini tengah mencoba untuk mengebut transfer Jadon Sancho Pekan lalu, MU sudah mengajukan tawaran perdana mereka Namun tawaran itu terlalu kecil jika dibandingkan keinginan Borussia Dortmund Ada selisih sekitar 20 juta euro antara tawaran MU dan harga yang diinginkan Borussia Dortmund Sehingga Dortmund meminta MU untuk menaikkan tawaran mereka untuk Sancho Menurut laporan tersebut, Manchester United tengah mengebut proses negosiasi dengan Borussia Dortmund dalam beberapa hari terakhir Menurut klien tersebut, Manchester United sudah hampir mencapai kata sepakat dengan Dortmund Mereka akan menembus maharis transfer Sancho di angka 95 juta euro Saat ini, MU dan Dortmund dilaporkan tinggal membereskan detail kesepakatan Pekan ini, transfer tersebut dirumorkan sudah selesai Sancho saat ini tengah fokus sepenuhnya di Euro 2020 Sang winger ingin membantu tim Nas Inggris melaju jauh di turnamen elit antar negara Eropa tersebut Manchester United nampaknya tidak menyerah dalam perburuan Kieran Trippier Setan Merah dilaporkan telah mengirimkan tawaran kedua untuk back Atletico Madrid itu Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah melepaskan tawaran kedua untuk Kieran Trippier Tawaran ini jauh lebih besar dari tawaran pertama mereka Pasalnya, tawaran perdana MU hanya sekitar 10 juta euro Di tawaran kedua ini, MU menawarkan 25 juta euro ke Atletico Madrid Dengan harapan Atletico Madrid mau menerimanya Menurut laporan tersebut, pihak Atletico Madrid lebih senang dengan tawaran kedua MU ini Namun mereka kabarnya meminta manajemen MU untuk menaikkan tawaran tersebut Karena mereka menilai MU sanggup membayar lebih mahal untuk transfer ini Mereka berharap bisa mendapatkan sekitar 35-40 juta euro Untuk transfer Trippier di musim panas nanti Menurut laporan yang beredar, Trippier tertarik untuk pindah ke Manchester United Ia dilaporkan menunggu agar transfernya ke Old Trafford terrealisasi di musim panas nanti Sejumlah laporan menyebutkan kalau Manchester United tertarik merekrut bintang WSM United Denglan Rice di musim panas ini Tapi, apakah The Red Devils benar-benar membutuhkan dirinya sekarang? Stok pemain Manchester United di lini tengah sendiri sejatinya tidak sedikit Para pemainnya pun bisa dikatakan berkualitas Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri kalau klub bergeluk The Red Devils tersebut butuh peningkatan Oleh Gunnar, Soldier berkerat memainkan Scott McTominay dan Fred bebarengan Dalam formasi 4-2-3-1 miliknya Pelatih asal Norwegia itu diakini masih butuh gelandang bertahan yang lebih baik Agar bisa menerapkan permainan menyerang Denglan Rice adalah solusi terbaik saat ini Masalahnya, Manchester United akan butuh uang yang sangat besar untuk membawanya ke Old Trafford Sebab, WSM United dikabarkan enggan melepas sang bintang dengan harga di bawah 100 juta monthly Permasalahannya apakah Manchester United benar-benar butuh Declan Rice sekarang? Sang legenda Rio Ferdinand sedikit menentang mantan klubnya tersebut kalau memang menginginkan Declan Rice di musim panas ini Menurutnya, ada area yang lebih krusial untuk diperkuat oleh MU Yaitu jantung pertahanan serta sisi kanan pada sektor penyerangan Namun, kalau Manchester United benar-benar merekrut Declan Rice Ferdinand tidak mempermasalahkan Sebab, ia yakin kalau sang gelandang adalah investasi jangka panjang yang bisa digunakan selama 10 tahun ke depan Paul Pogba mengungkapkan dirinya bisa tampil maksimal di Juventus Karena di sana, ia diberi kebebasan berlebih untuk menyerang ketimbang di Manchester United Paul Pogba membeberkan apa hal yang membuat penampilannya di Juventus dan Manchester United berbeda Ia mengatakan ada dua hal mendasar yang mempengaruhi penampilannya Yang pertama adalah pilihan taktik pelatih Lalu yang kedua adalah dirinya tidak diberi kebebasan berkreasi saat menyerang Benar, bahwa di Juventus berbeda dengan di Manchester Kami bermain dengan tiga pemain di tengah dalam formasi 5-3-2 Beber Pogba kepada El Quiff Saya memiliki kebebasan Saya harus berada di dalam kotak penalti untuk menyerang Itu adalah kewajiban Seru Pogba Di Manchester Saya memiliki kebebasan untuk masuk ke kotak penalti Tetapi prioritasnya adalah bermain bertahan Di Perancis banyak yang menilai Paul Pogba juga tampil lebih baik ketimbang di Manchester United Padahal keduanya juga memakai formasi yang berbeda Pogba menerangkan di timnas Perancis Ia juga mendapatkan kebebasan yang lebih dibanding saat di Man United Sebuah kisah menarik dituturkan Keylor Napas Keeper PSG itu menceritakan kembali kegagalannya pindah ke Manchester United pada tahun 2015 silam Pada tahun 2015, Manchester United dan Real Madrid sepakat melakukan sebuah transfer Manchester United sepakat melepatkan David De Gea ke Real Madrid Dan sebagai gantinya Real Madrid memberikan Keylor Napas plus sejumlah uang Namun transfer itu gagal di detik-detik akhir penutupan bursa transfer Pada saat itu ada kesalahan administrasi sehingga transfer itu gagal terjadi Napas mengaku masih ingat betul hari di mana ia gagal pindah ke MU itu Keylor Napas menyebut bahwa ia sudah hampir berkemas pindah dari Real Madrid pada saat itu Namun transfer itu gagal di detik-detik akhir Keylor Napas sendiri mengaku sudah move on dari kegagalannya pindah ke Man United Ia percaya bahwa apa yang terjadi itu sudah digariskan yang kuasa Sehingga ia tidak mau terlalu memikirkannya Kegagalan Napas pindah ke MU membawa berkah tersendiri bagi sang keeper Karena ia memenangkan 3 gelar Liga Champions beruntun Dan 1 gelar La Liga setelah gagal pindah ke MU Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!